Jadi supaya lepas tanggung jawab Dia sok pura-pura nanyain ide gitu temen-temen Supaya dia gak ikut tanggung jawab juga gitu kan Tolong lah kamu tanggung jawabin lah kan ide-ide kamu juga gitu kan Ngeri lah temen-temen sekarang Temenan jaman sekarang tuh Apa namanya Relasi Relasi sebutan itu relasi Relasi jaman sekarang tuh mengerikan Dan sangat Sangat ini sangat ini Sangat-sangat apa ya Intrik Bahasanya kita intrik Ada intrik Banyak banget itu kan Intrik itu kan masalah yang dari dalam Masalah dari dalam Dalam-dalam Apa namanya dari dalam Kehidupannya sendiri gitu ya Jadi banyak orang tuh yang belum tentu Ada bukan banyak orang sih Ada orang yang mungkin kemungkinan besar tuh Dia tuh belum tentu Dia yang belum tentu Dia tuh kalau ngasih masukan Jadi dibawa serius Dianggap serius bener Karena banyak orang yang Ya gimana ya Opportunis lah ya Opportunis Jadi 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 Kayak Beberapa waktu lalu juga Saya tuh ada Cerita nih Ada pengalaman juga nih Saya berapa waktu lalu Cerita Ada temen saya tuh Sampai Apa sih namanya tuh Di PHK ya Eh bukan di PHK sih Dia tuh sebenernya resign Temen-temen Dia tuh sebenernya resign Tapi Eh Gimana ya Pokoknya prosedernya tuh Ada rencana Dia tuh mau keluar Dari sebuah perusahaan Tempat dia kerja gitu ya Ini cerita temen saya nih Jadi dia Ceritanya dia mau keluar Di sebuah perusahaan Tapi ternyata Tapi ternyata Perusahaan itu memang Mau Ini kan Mau Apa sih namanya Mau Pengurangan karyawan lah Istilah tuh udah bangkrut Mungkin kali ya Mungkin ya Kalau saya gak tau Cerita lebih detailnya Karena saya Menurut saya tuh Yang saya dapet tuh Ceritanya tuh Karena perusahaannya bangkrut ya Karena Masa corona ya kan Mungkin Bangkrut atau Pendapatan kurang Atau Ini penggemukan karyawan Temen-temen Penggemukan Jadi Ngurang-ngurangin karyawan Gitu-gitu Jadi cerita Jadi dia pada saya Kemarin tuh ceritanya gini Dia ternyata adalah salah Ternyata Setelah diselidiki sama dia sendiri Ternyata Ternyata temen saya ini Adalah salah satu orang Yang bakal jadi target Dikeluarin juga Dikeluarin Tapi kan Dengan kondisi bahwa Orang di PHK Dikeluarin Dia kan dapet pesangon nih Temen-temen Tapi temen saya ini Emang Ya Gimana ya Saya tuh jujur aja Temen-temen Saya tuh ngeliat Setengah hati jujur Tapi setengah hati juga bisa Setengah hati jujur Tapi setengah hati juga Dia tuh picik Orangnya gitu kan Temen saya satu ini Ngecewek Jadi dia tuh Memang pengen resign Udah dari lama Tapi begitu dia mau resign Dia tahu bahwa dia Salah satu orang Yang akan dikeluarin Gitu kan Tapi kan Dengan kondisi di bawah Kalau orang resign kan Gak akan dapet pesangon Apapun itu sebutannya ya Saya gak ngerti Mungkin pesangon 3 bulan gaji Itu mungkin Mungkin Kalau dia resign Dia gak dapet Tapi kalau dia PHK Dia dapet Karena statusnya Perusahaan yang ngeluarin Jadi istilah itu Main strategi Jadi Jujur aja temen-temen Temen saya tuh Udah cerita tuh Berapa lama Udah Saya tuh pengen resign Udah dari beberapa bulan lalu Udah berapa bulan lalu Dari tahun 2021 Kemarin dia udah cerita Saya tuh pengen resign Aku tuh pengen resign Aku tuh pengen resign Pokoknya ceritanya kayak gitu Tapi dia ragu Dia ragu Saya mikir gitu kan Yaudah resign aja gitu kan Daripada juga Istilah itu Kalau saya pribadi kan Pikiran saya tuh kan Lebih kepada Ya Apa ya Nah ini mungkin 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 Temen-temen juga Mungkin saya yakin Juga pasti setuju Tapi juga ada yang gak setuju Kalau saya pribadi Mungkinnya gini temen-temen Ya mungkin Kalau secara kehidupan Benar kali ya Tapi secara Moral salah gitu Saya mikir kayak Rezeki itu bukan Hanya sekedar uang Tapi kan pengalaman Jadi temen saya pada Tapi juga pengalaman Rezeki maksudnya gitu ya Jadi temen saya pada saat Dia mau resign dulu tuh Saya bilang gitu kan Yaudah kalau memang udah gak Kondusif di kantor Saya bilang gitu kan Resign aja ya Gak apa-apa gitu Saya juga dulu juga resign kan Dulu saya kerja dari kantor Juga saya resign Tentang masalah pesangon Dan segala macem itu Saya gak ini gitu kan Saya gak ambil pusing gitu kan Ya sudah lah gitu kan Toh juga saya masih punya tabungan banyak Kan saya juga bukan orang yang hobi jajan Temen-temen ya Ya tapi itulah masalahnya temen-temen Yang orang nyaman sekarang tuh Demi nutupin gengsi Apa sih bahasanya sih lah tuh Healing-hiling gitu kan Healing Wopo Healing Demi nutupin stressnya sendiri Jadi Uang tuh gak jadi apapun temen-temen Jadi investasi tuh Sekarang tuh orang tuh investasi tuh udah ngawur Ya udah gak ngerti lagi dengan pahamnya gitu kan Cuman saya pribadi balik lagi bilang gitu ya Temen saya tuh pada saat dia mau resign dulu kan Pada saat dia mau resign tuh Udah berapa kali kan udah berbulan-bulan dia ngomong gitu kan Yang bilang udah resign aja gitu kan Eh pas dia mau resign kemana Tentang dia adalah target salah satu target yang bakal di PHK gitu kan Wah temen saya kan langsung tuh Apa sih lah senangnya tuh One manontis lah gitu kan Dia bilang gini temen-temen Saya tuh sebenernya Pengen Bertahan Saya gak pengen bikin surat risa gitu kan Tapi saya tetep pengen keluar gitu Jadi Jadi Cerita lucu tuh temen-temen kemarin Beberapa bulan Beberapa minggu kebelakang atau Dua bulan kebelakang tuh Ada cerita lucu nih saya nih kan Jadi temen saya ini Setelah dia tau bahwa dia tuh target PHK Target dikeluarin lah sebenernya Bukan di PHK atau gimana Tapi dikeluarin dari kantor gitu ya Dia berharap dapet uang pesangon itu gitu loh Tapi saya bilang gitu kan Saya bilang Lah kemarin katanya pengen risk Sanya udah dong gak usah mikirin pesangon gitu Tapi temen saya balik lagi insis Orangnya insis ya kan Dia gak pengen rugi gitu kan Ya Saya gak bisa ngomong ya kan Mungkin kebutuhan hidup dia disana ya gitu kan Ya bodoh lah gitu kan Bodoh amat lah gitu kan Jadi Jadi lucu temen-temen Jadi beberapa waktu kemarin tuh Dia Udah nigo kan Wow One man notice lah Jadi dia masih ngerjain Kerjaan kantor ya kan Masih Berjibaku Istilah itu perang urat saraf Temen-temen Perang urat saraf Mungkin kalau temen-temen ada yang pernah denger istilah gitu ya Jadi Kantornya gak mau Bikin si temen saya ini kan Si temen saya yang cewek ini Apa sih namanya tuh Keluar karena Target PHK dia gak mau Karena Akhirnya kan kantor harus bayar kan Perusahaan harus bayar Kamu dikeluarin ya Tapi dapet nih Pesangon gitu kan Nah tapi temen saya ini Temen saya ini Dia tuh pengennya adalah Dia justru dianggap sebagai orang yang dikeluarin gitu kan Supaya dapet pesangon gitu temen-temen Tapi lucunya Begitu saya bahas lagi sama temen saya ini Memang Ya balik lagi tadi saya bilang Intrig Memang intrig di kantor Intrig di Ya balik lagi politik temen-temen Politik tuh Keji banget gitu Dengan politik tuh jahat loh sebenernya Karena Ya mungkin kayak gini nih temen-temen Kalau dibilang politik tuh apa sih Ya politik tuh sebenernya adalah Sederhananya temen-temen Adalah Sebuah sistem pengaturan doang Untuk ngatur gitu Untuk ngatur Ya Anda siapa dan saya siapa gitu kan Jadi kalau Anda pemimpin saya anak buah Atau saya karyawan ya Ya Anda turutin saya gitu kan Tapi begitu juga sebaliknya Kalau 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 Saya ini anak buah gitu ya kan Eh kalau saya ini pemimpin ya Anda anak buah ya Anda ikutin saya gitu Dan gitu gitu Tapi ya balik lagi Politik itu menjadikan semua itu Menjadi kayak Istilah itu playing guard Temen-temen Playing guard tuh kayak Orang tuh udah kayak Menyemerasa Kayak dia tuh mampu gitu kan Kayak dewa gitu kan Oh saya bosnya Anda saya bayar gitu kan Ya bukan berarti kayak gitu temen-temen Iya kan Bentang-bentang bos Terus Duduk-duduk doang gitu kan Bukan berarti kayak gitu juga kan Kayak gitu kan Lu gak bisa jadi Gak bisa jadi Jadi Apa namanya Jadi alesan bahwa lu akan Males-malesan gitu kan Jadi balik lagi Tentang temen saya tadi Mungkin atasannya gak mau bayar pesangon Karena Si temen saya ini Dikeluarin Si temen saya ini Gak mau keluar Dengan alasan dia resign Gitu kan Kayak gitu Jadi balik lagi lah Setelah Ini udah 2 minggu Saya gak kontekkan lagi Sama temen-temen saya gitu kan Jadi Saya gak tau kabarnya gimana Setelah ini kan Ya saya harap sih yang terbaik lah ya Bukan karena Bukan karena Gimana-gimana Saya harap yang terbaik Karena Sebutan yang terbaik itu temen-temen Itu bukan berarti yang baik Yang bagus temen-temen Bukan berarti Bukan berarti jadi bagus Yang terbaik itu gimana sih Oh berarti bikin kita bahagia Happy Tertawa gitu Happy ending Enggak Gak kayak gitu juga temen-temen Yang terbaik itu kan Bisa memberikan Yang pasti yang utama ya Bisa memberikan kita pelajaran Ya kan Mungkin gini deh Mungkin gini Kalau orang suka bilang gini Yang terbaik itu Bikin orang happy ending Belum tentu Ya kan pada akhirnya gitu Jadi bisa saja yang terbaik itu adalah Menciptakan bahwa Dia akan belajar Misal Misal Orang nikah Misalnya gitu kan Terus Yang terbaik gimana Ya yang terbaik mungkin ya Pada akhirnya harus Cerai misalnya gitu kan Misal Maaf ngomong tuh harus cerai gitu kan Harus divorce Ya supaya apa gitu kan Maka pertanyaan gitu kan Supaya apa Nah supaya Kalian sadar kan Kalian berdua yang menikah Ini sadar kan bahwa Menikah itu tidak mudah gitu loh Menikah itu adalah Pertanggung jawaban Keras Dari awal Sampai akhir hayat Gitu kan Nah Gitu gitu Jadi Jadi pelajaran juga Yang terbaik itu bisa jadi Pelajaran Yang terbaik itu bisa Hasil aja Kejadian Yang buruk gitu kan Tapi malah menjadi pelajaran Atau juga Yang terbaik adalah Kalian mengalami sesuatu Yang baik atau buruk Itu menjadikan pelajaran Bagi orang lainnya Itu juga yang terbaik tuh Teman-teman Jadi gak ada tuh Istilahnya tuh Yang terbaik tuh Harus bikin semua happy ending Gak ada Gak ada kayak gitu Jadi harus diubah dulu Fahamnya tuh harus diubah nih Karena orang suka Kan suka salah nih Yang berharap yang terbaik itu Bikin semua tertawa Bahagia Belum tentu Kalau menurut Kan ini kan menurut Menurut ini ya Menurut Tuhan Mungkin jangan-jangan menurut Tuhan Tuhan kan bisa aja berharap Yang terbaik untuk orang ini Daripada dia sakit adalah Mending dia Berpulang sajalah Meninggal sajalah Kita gak tahu teman-teman yang terbaik Gitu kan Iya Jadi Jadi ya Saya banyak lagi teman-teman Untuk teman saya tuh Saya doakan yang terbaik lah Ya kan Karena zaman lagi corona teman-teman Zaman lagi corona kayak gini Zaman lagi banyak Orang tuh butuh kerja Ini orang keluar dari kantor Semoga dia dapat tempat kerja yang lebih baik lah Ya kan Bagaimanapun juga Ya kan Karena Orang lagi susah Ya kan Orang lagi butuh kerja saya aja Sekarang hemat-hemat Teman-teman Ini aja saya bikin podcast Sebenernya memang lagi ada beberapa kegiatan yang saya tuh lagi Mandek ya Lagi Macetnya otak saya nih Dia agak suntuk dikit nih saya nih kan Karena capek teman-teman Jujur aja capek Gitu teman-teman ya Jadi ya Sabar-sabar ya teman-teman Jangan hari gini tuh harus sabar-sabar Harus bener-bener Mengerti situasi gitu ya kan Harus melihat situasi Jangan sampai tuh kayak Jangan sampai tuh isla tuh gini teman-teman Jangan sampai kita tuh merasa superioritas sekalian gitu ya Jangan sampai kita merasa Apa ya Pengetahuan kita ini Wow merasa semuanya gitu kan Itu istilahnya tuh Aduh itu bahaya teman-teman Itu istilahnya tuh kepedean lah Bahasanya gitu kan Jadi Kan ada ungkapan dimana mengatakan tuh kan Ada langit di atas langit teman-teman Jadi kalau kita pede hari ini Bukan berarti besok tetap seperti itu Bukan berarti Bisa jadi besok langsung berubah lagi gitu kan Jadi ada langit di atas langit Ada sesuatu yang lebih tinggi lagi gitu kan Biasanya tuh kalau udah superioritas kayak gitu teman-teman Itu sindrom Biasanya tuh sindrom Biasanya tuh sindrom Aduh sorry teman-teman Jadi biasanya kalau Kalau superioritas teman-teman Biasanya tuh sindrom Sindrom superioritas Sindrom superioritas Jadi Apa sih namanya Biasanya tuh kalau di Indonesia teman-teman Oh tuh banyak banget Kalau udah masalah superioritas gitu ya Supremasis Istilah gitu ya Sindrom itu tuh sering banget Terjadi ya kan Seperti yang saya bilang tadi Dengan tentang Politik Politik kan salah satunya Gara-gara apa? Supremasis Gara-gara ada orang yang merasa superior Dia merasa paling tahu gitu kan Harusnya gini Harusnya gini Apalagi kalau kita sudah berhubungan dengan yang namanya Keluarga Biasanya kan kalau supremasis atau superioritas tuh Supremasis tuh ya kan Biasanya tuh kan adalah Biasanya tuh dilakukan oleh orang-orang lebih tua Itu tuh bahaya tuh teman-teman Biasanya orang tua tuh Nanti gini Nanti gini aja Nanti gini Saya mah balik lagi Saya bilang gitu kan Lu ngasih nasihat Apakah bisa ngejamin Karena saya ada pengalaman sih teman-teman Tuju aja saya ada pengalaman Jadi Di parga saya itu kan Ada Ya orang tua lah ya Saya bilang tuh orang tua Orang tua nih Pengennya kayak gini Pengennya kayak gitu gitu kan Tapi kebanyakan Dia sendiri juga Yang saya ketahui Yang sudah saya jadikan Yang bukan saya jadikan Yang sudah saya lihat sendiri Faktanya adalah Tidak sesuai dengan omongan Teman-teman Jadi kayak Ya munafik lah Sebutannya gitu kan Orang munafik tuh kan Ngomongnya A ngerjain B gitu kan Nah itu Saya tuh ada tuh pengalaman Kayak gitu tuh Jadi Munafik gitu kan Namanya munafik juga Kalau dia ngomong A ngerjain B Kan namanya sama aja kayak orang bohong gitu kan Kamu ngomong apa Kok ngerjainnya apa gitu kan Beda-beda Beda ini gitu kan Beda-beda rencana gitu kan Jadi ya Itulah saya gak suka Dengan orang-orang kayak gitu kan Karena Bagi saya pribadi tuh Kalau sudah hal kayak gitu ya Misalnya tuh kayak Ya tipikal munafik lah gitu ya Ngomong A ngerjain B itu Kebanyakan sial Kebanyakan tuh gak bagus Beda-beda rencana Beda-beda rencana Beda-beda rencana Beda-beda rencana Beda-beda rencana Kau̓ quebanyakan tuh gak bagus